Pemirsa Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanjung Jepung Barat memusnahkan barang bukti perkara pidana umum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dari beberapa perkara pidana umum, kasus narkotika cukup banyak. Sebab dari beberapa barang bukti yang dipusnahkan merupakan barang bukti kasus narkotika jenis sabu dan ganja. Pemusnahan dilakukan dengan cara di-blender menggunakan air pembersi lantai. Kamis pagi, Kejaksaan Negeri Tanjung Barat melakukan pemusnahan barang bukti tindak pidana umum yang telah ingkrah. Dalam kesempatan ini, Gajari Tanjung Barat Marcelo Pela mengatakan, pemusnahan yang dilakukan pihaknya ini merupakan dari perkara yang baru berkekuatan hukum tetap. Selain itu, terdapat narkotika sabu dan ganja sisa barang bukti yang ada dengan barang bukti sabu yang dimusnahkan sebesar sabu 820 gram dan ganja 5,5 gram dari perkara yang sudah ingkrah. Narkotika tersebut dimusnahkan dengan cara di-blender dan dicampur dengan deterjen pembersi lantai dan ganja dimusnahkan dengan cara dipakar. Selain itu, kasus lainnya yang barang buktinya dimusnahkan yakni seperti pemalsuan ijazah, pencurian, pencapulan, dan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Kita hadir datang di kantor kita. Jadi pada hari ini, kita Kejaksaan Negeri Tanjung Barat akan melaksanakan salah satu proses penyelesaian penanganan tindak pidana, kasus tindak pidana, yaitu pemusnahan barang bukti terhadap perkara-perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau ingkrah dengan putusan dirampas untuk dimusnahkan. Jadi hari ini kita akan memusnahkan barang-perkara bukti terkait tindak pidana yang terjadi yang didominasi oleh narkot 3, 33 perkara, kemudian perkara tindak pidana lainnya baik pembunuhan, pencurian, dan penganayaan sekitar 29 perkara. Total barang bukti, total barang bukti, total ganja kalau kita totalkan itu 5,45 gram, sabu 820 gram. Ya itu perkara lainnya ya, mungkin itu yang akan kita bakar sebentar itu ada terkait apa ya pembunuhan yang kemarin yang rame, kemudian ya kekerasan terhadap perempuan dan anak dan pemalsuan, ijasa juga ada pemalsuan ijasa, dan itu ya pencurian, apalagi. Atas jumlah kasus tindak pidana umum yang telah tetap atau ingkrah, setidaknya kasus narkotika cukup menonjol di tahun 2023 ini. Sebab dari data Kejari Tanja Barat sendiri menangani perkara kasus narkotika sebanyak 33 perkara, serta tindak pidana lainnya baik itu pembunuhan, pencurian, dan penganayaan yang berjumlah sekitar 29 perkara.